Anggota DPR RI Hasbiala Ilyas menilai pemerintahan Joko Widodo telah berlangsung cukup baik, namun masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan, terutama terkait perekonomian dan daya beli masyarakat. Hasbi menyebut masalah-masalah ini harus diselesaikan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu isu penting yang menjadi sorotannya adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Yang menilai kenaikan PPN ini sangat memberatkan masyarakat dan perlu dievaluasi. Pemerintah perlu mencari sumber pemasukan baru agar tidak membebani masyarakat melalui pajak. Pemerintahan Jokowi lumayan bagus. Periode pertama dan periode kedua banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan diteruskan oleh Pak Prabowo. Misalnya seperti pembangunan ekonomi, daya beli masyarakat, ini yang perlu kita tingkatkan di pemerintahan Presiden Pak Prabowo insya Allah. Itu perlu dievaluasi karena PPN sangat memberatkan kepada masyarakat, pajak. Pemerintah ke depan itu harus mencari pundi-pundi ekonomi baru untuk pemasukan baru untuk pemerintah. Saya yakin pemerintah ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, karena ini bersatu hampir semua komponen bersatu mendukung kepemimpinan Pak Prabowo, insya Allah akan lebih baik dari yang sebelumnya. Hasbiala optimis, pemerintahan Prabowo akan membawa perubahan positif, terutama dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Priandini dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.